didalami kan bahasamu fit itu kan berfaedah nah bila mana itu walaupun itu dilihat dari semua ending, faedahnya itu kurang bisa diambil orang banyak, itu kan kayak-kayak suara serumpitan, bos serumpitan itu kan suara, tapi kan gak mengandung ini membahasnya kalamnya ulama ahli nahu gitu loh bro jadi yang faedah tapi ada usur kesengajaan jadi lengkap komponennya itu yang dinamakan kalam menurut ulama ahli nahu nah iya, makanya harus dijelaskan dengan koidat tadi yang dinamakan kalam itu huwa yang dinamakan kalam menurut ulama ahli nahu jadi gak boleh menyimpang sumpritan atau kentongan itu gak boleh ngelindur gak boleh, iya kan ini kita membahas manusia bicara kata-kata suara itu harus tersusun dan yang mengfaatkan gitu gitu loh bro sampai ada bahasan gini, bos sampai bahasan gini, kan kata-katanya kan mubdada, kenapa kok harus rova, khobar itu kan mubdada on itu kan sing di awal loh, bos kan permulaan ya makanya sampai berharokat kan ari dari amil kan ya mesti rova kan kekangkat juga kan maknanya itu loh sampai baru memberi habar itu pun jika masih 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 utuh lah gak ada masalah lah ya, intinya gini loh intinya ayo santri gak ada pengetahuan yang bisa menyimpang dari pengetahuannya Allah coba coba makna tajuit itu maknanya kenapa bisa sesuai dengan kehidupan terus makna ini bahkan cintanya Allah sampai huruf bahasa Inggris ini itu itu kenapa sama itu loh itulah rohman rohimnya Allah yang luar biasa itu ngajinya kitab tapi kalau bapak kan ngajarin alhamdulillah iku lillahi milik Allah udah lainnya gak tau itu kan yang banyak itu lupa di hidup sekadang lupa gitu lah pokok kan Islam itu kan itu ada lima itu kan coba sekarang gini orang paranormal atau dokun kalau dibacakan bab Erop ilmu dia itu dimana itu itu yang amir yang jenis apa nah iya intinya gampang gini bahasa Erop kamu pakai baju kenapa karena dingin atau malu atau karena action nah itu mutahoye itu kan beda-beda nah iya ini kalau tidak baik maka bukan dari Allah kita minafsih kan bukan famin Allah gak usah ngomong besar lah anda pakai baju untuk apa kan gitu ya kenapa pakai celana anda pakai celana kenapa terus kenapa sudah pakai celana kemudian pakai sempat iya kan oh sudah pakai celana yang gak usah dalil untuk berpakaian itu kenapa sudah pakai celana kok masih pakai sempak kenapa sudah makan bahasa makan harus ada ikan harus ada yang menyesuaikan adalah uangnya kenapa gak makan nasi aja kenapa minum air harus direbus alasan dokter untuk kesehatan itu kan mutahoye itu kenapa benturan sesuatu kemudian sempama batu dengan batu benturan kenapa dikatakan suara bunyi itu bunyi atau suara apakah itu tidak mutahoye ini bab ekrob itu menyeluruh mau taukit mau makrifat mau hakikat mau saringat mau ilmu hikmah itu adanya pada bab ekrob jadi bisa nampak lihtilafil awamil liku takdiron lafzon au takdiron itu bisa liamilin ulim ya kan takdiron au lafzon liamilin ulim ya kan nah kalau kemudian menggunakan kok domirna li rovi wanasbi wajari nasola padahal domirna itu bisa menempat kemana-mana nah ini ngapain menempat kemana-mana ya untuk senjata atau untuk kepentingan menempat ekrobnya apa itu domirna domirna europe kan mabnikus mabnikus ini biar ya gak apa-apa untuk hiburan untuk pendengar setia ya paham gak paham emangnya gue pikirin wah saya aja gak paham ya kan ayo dokonya pakai domirna pakai pakai apa li rovi wanasbi wajari nasola kenapa li rovi wanasbi wajari nasola nah iya celilah celili gak punya prinsip ya kan li rovi wanasbi wajari nasola yaudah silahkan santri-santri saya gak bisa apa-apa baru-baru membaca kitab penyebabnya itu yang tahu dirinya sendiriku ya Allah tapi Allah tidak bodoh dunia kamu emosi kamu sok pintar didorong oleh iblis nanti anda terjebak masalah tunggu saja saatnya ya nak syahatan tunggu saja saatnya gak usah aneh-aneh di muka bumi ini ini bumi Allah kalau bapak saya mengajarkan alhamdulillah alhamdulillah masalah robbil alamin dan lain sebagainya kata bahwa saya gak usah dipelajari karena apa sifatnya Allah sedangkan rumput satu pendek panjang berapa senti daunnya panjang atau kering atau apa itu sifatnya sudah banyak sekali ya kan belum dikatakan rumput satu karung sifatnya berapa itu empet-empetan dengan akar rumput dan tanah yang menyangkuti rumput sifatnya bagaimana itu kacau makanya kalau bapak saya dulu ngajarin alhamdulillah alhamdulillah jadi cukup alhamdulillah gak usah membahas kesana terlalu panjang cukup lillah 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 paham gak ini pada paham gak paham gak kamu halo bro wah pedat melayat halo dengerin kata bapak saya gini kata bapak saya yang penting itu alhamdulillah lillah 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 itu kadang kadang unik kalau di bola bali itu kacau yang dibahas kok sifatnya kacau sifatnya Allah robbil alamina emangnya promosi kecap itu gimana kacau kan ada alhamdul terus ada kata Ahmad ada kata Muhammadun itu bukan dari kata satu terus pokoknya saya gak suka yang ribet saya gak mau suka yang ribet nanti terjerat lehernya ya gak halo halo iya kayak kan dari kata satu dilarikan kemana ya dari puji Allah itu sendiri santri itu ketawa aja lah iya kan ini walaupun jelek yang musingin orang ini oke teman-teman gak usah banyak-banyak nanti kamu pusing otak kamu belum sampai percaya aja deh ya bukan berarti saya menghilang nanti dikirain saya menghilang gak otak kamu belum sampai oke dari situ aja ya teman-teman kalau benar dari Allah kalau salah saya saya pribadi wabillahi taufiq walitai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati